Sumber Belanda menyebutkan benteng ini dibangun pada tahun 1755 sampai tahun 1779 dan pernah diperbaiki tahun 1832. Blacker, 1850, i, 403. Tetapi sumber Inggris menyebutkan bahwa benteng ini didirikan oleh Franz Hak tahun 1746 dan selesai tahun 1765. Campbell, 1815, i, 511. Dua versi ini disebabkan karena catatan awal menamakan benteng tersebut Groot Moody Gate, kemurahan hati. Sumber Belanda membedakan kedua benteng tersebut bahwa Groot Moody Gate merupakan lokasi yang berbeda dengan Fastenburg, sementara sumber Inggris menyamakan keduanya. Setelah kemerdekaan, benteng ini digunakan sebagai markas TNI untuk mempertahankan kemerdekaan. Pada masa tahun 1970 sampai tahun 1980-an bangunan ini digunakan sebagai tempat pelatihan keprajuritan dan pusat Brigade Infanteri 6 Trisakti Baladaya Kostrat untuk wilayah karesidenan Surakarta dan sekitarnya. Setelah lama tidak terpakai sejak 1980-an, benteng ini penuh semak belukar dan tak terawat. Sejak kepemimpinan Joko Widodo, perubahan dan restorasi mulai terlihat. Pada tahun 2014, restorasi terhadap benteng Fastenburg sangat terlihat dari cat yang mengelupas di cat ulang dengan warna putih.